Oke people, jadi kita berada di sebuah pedesaan yang Pedesaan, dan kalau kalian lihat itu ada Ada apa ini? Ini adalah pilar yang ada di endworld people Ini adalah pilar yang ada di endworld What's up people, nama gue Astor, dan selamat kembali di video minecraft Dan di video kali ini people, kita bakal merusak dimensi minecraft people Oke people, jadi kita berada di minecraft snapshot 20W21A Di mana itu adalah snapshot terbaru Gak terbaru juga sih, terbaru 22A Tapi ya, gue bakal pake yang 21A Karena itu adalah snapshot yang ada dimensi Jadi kita bisa buat dimensi kita sendiri people Di minecraft Oke, jadi itu sebenernya hampir sama kayak buffet Kalau di jaman Bukan buffet, apa ya, gue lupa ya Kalau di jaman 1,12,2 Jadi kita bisa buat kayak Wow, cekatah banyak banget yang terbaru disini Oke, more world option, dan kemudian world type default Ada super flat, ada large biome, ada amplified Ada single biome, kalian bisa customize Karena pengen biome apa, cuma satu biome doang Hmm, banyak juga jangka biome disini ya Di minecraft Dan kalian juga bisa kayak caves Berisinya gua semua, oke Dan kemudian ada floating island Kalian bisa buat kayak dimensi Apa namanya tuh Kalau lawan katanya nether Aether, ya Aether gitu kan ya Kemudian ada default Wow, 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 wow Oke Tapi kalau kita gak bakal melakukan itu Kita bakal bikin create new world aja Kemudian kita bakal namain ini menjadi Dimensi Ambiar Alright, karena ini bakal jadi dimensi Ambiar Dan gue bakal kreatif aja Karena kalau kita main survival di dimensi Ambiar Ya kita makin Ambiar Oke Oh, cekatah Aku salah Kita bakal bikin lagi dunia Satu-satunya kita bikin dunia dulu Terus mungkin kita buat lagi Kasih nama dimensi Ambiar 2.0 Oke Karena ini yang kedua Kemudian kita bakal kreatif aja Karena Ambiar Nah, di more world option Itu ada disana import settings Kita bakal klik import setting itu Dan kita bakal mencari Di download tadi kan ya Namanya yang mana tadi Ini dia World setting bla 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 Dan kita bakal open people Apakah sudah open? Ah, kemudian ada tulisannya Warning This settings are using experimental feature This experiment could One day stop working Do you wish to process? Yes Jadi pastikan kalian bisa di Minecraft 20W 21A snapshot Oke Dan What the heck? Kok situnya jadinya 404? Kayak error internet tau gak sih? Oke Oke Kita bakal coba create new world Dimensi Artinya kalian harus menuju portal Enggak people Bukan portal kayak nether Atau portal kayak nworld Enggak Tapi kita harus Menggunakan comment slash Execute Ke in Dan kemudian tuh Ada 1, 2, 3, 4 people Ada overworld test The end dan the nether Jadi 3 dimensi kan ada overworld The end sama nether Kita bakal menuju Minecraft Yang test Oke Dan kemudian Run Kemudian TP Dan kita bakal TP.S Ke Jadi dia 0 Pulau Yang di end world Yang di end world itu loh Pulau dragon end world Kalau kalian lihat kan Lihat nih Lihat Tanahnya nih Tanahnya nih Tuh Ini apa nih End stone Mantap Dan kemudian di bawah ini Di bawah ini kan Saksikan dia kosong ya Void ya Tapi di sini di bawahnya malah Bedrock Dan kalian lihat ini Itu ada villager Yang ke Hmm Itu adalah villager yang kesakitan Kesengkelak sama bedrock Oke Oke Kalian bisa lihat ini Dan ada nether Ini adalah Bukan nether Ini adalah ruin portal Portal ruin Ya kebalik Kayaknya portal ruin Ini namanya Oke Loot Oke Sangat menarik sekali Portal ruin Kalian bisa menemukan ini People portal ruin Di overworld Juga bisa Kayaknya gue pernah ngasih tau kalian deh Di snapshot yang Terbaru Eh bukan terbaru Dulu-dulu lah Kalau kalian cek video gue Kalau kalian nonton gitu kan ya Alright Alright Dan banyak banget portal ruin Di sini dan Ini bener-bener Oh my god Ini bener-bener Ini dead villager ya Iya ini dead villager Oke Aku lihat denger soal zombie Oke Jadi bener-bener tidak terbatas people Kalian menuju ke arah sana Terus Terus ngantek motiar Gitu kan ya Itu semuanya isinya adalah Villager Enggak juga canata Udah kosong ini What the What the Udah kosong What Epic fail gue Oh enggak-enggak Tuh ada lagi tuh 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 kan Tuh kan ada lagi people Jadi bener-bener Gak terbatas banget Strukturnya Kalian bisa nemuin Semuanya serba deket di sini Tapi people Ini belum semuanya Kalian mungkin bakal bilang Kalau itu structure zone Mana piramid ya Mana temple 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 Iya people Iya gue juga berpikir gitu Dimana Ternyata kita di sini Ajay di sini ultimate Kesakitan semua Coy Oke Itu suaranya ya Allah Oke kita bakal slash Locate biome Kita kan bisa locate biome di sini Boy Kita Ya di sini ada biome ya people Kita bakal ke plane deh ya Plane Minecraft Plane Plane bukan Plane 2 ya Plane Oke itu ada di posisi itu Kita bakal slash TP Add zone astonish Minus ke minus 196 Minus ke minus 196 Ketinggiannya 80 Kemudian minus 3 40 Alright Dan ini adalah biome plane Yang arti kita bakal Nggak bakal menemukan lagi Itu siapa namanya Biome Tadi Endworldnya Kalian lihat ini Oke itu dia Seperti gue bilang Itu adalah Piramid Bukan piramid Apasih ya Desert temple Oke Dan kalau kalian lihat di bawah sini Itu kayaknya Bakal ada rumah villager Yang kesengkelak juga Sama Wow Oke itu villager yang kesengkelak Ah ini kan rumah-rumah villager nih Yang jadi satu sama ini nih Wow Kalian lihat ini Kalian lihat ini Tuh Coba-coba Coba kalau kita Lu bisa biasa nggak Lu bisa biasa nggak Itu mana Eh Ayang golem lu bisa biasa nggak Lu bisa biasa nggak Anjay gue lagi mau masuk rumah Lu bersik banget Oke kita bakal masuk Dan Maafkan saya ya Villager kalau terjebak Ya minap isi-minap isi dulu Oke So Kita bakal keluar lagi Dan lihat-lihat lagi Nah coba kalau kita masuk Kedalamnya ini Kedalam Apa namanya Piramidnya ini Ya lo tinggi banget ya Berarti ini Sejauh itu ya Apa namanya Chestnya Coba kita masuk Dan Ups Jangan Nginjak Dan masih ada isinya Karena biasanya kalau Dimensi-dimensi itu Nggak ada isinya gitu Dan coba kalau kita masuk Oh my god Gila sih Ini Banyak banget Strukturnya ya Kalian bisa lihat itu Kalian bisa ke Biom manapun itu Gila sih Kalau ini bener-bener Gila sih Tadi itu biom apa ya Biom N ya Karena itu emang Ya kayaknya Bisa spawn juga Naga disitu Kalau kalian tadi Pilarnya Tadi pilarnya tadi Ada apa namanya Kayak Bukan Nidhestar Apa sih namanya Crystal Crystal N Nah ya itu Itu buat Naga Kalau spawn naga disitu Kalian bisa berantem juga disitu Menyelamatkan para villager Kelihatan-kelihatannya Etok-etoknya gitu kan ya Dan disini kayaknya Banyak banget yang saya evocating Karena bedrocknya ini Sumpah Mereka semua spawn Di bawah bedrock Jadi mereka semua mati Dan bedrock Nggak bisa dihancurin Karena gue bilang apa aja Jangan main disurvival Bukan mainnya di kreatif Karena kalau kalian main disurvival Ini dimensi ambiar Bukan tulung tenang Kalau yang enak ini Gimana kalian bisa bertahan Nggak ada pohon Gue juga baru sadar Nggak ada pohon disini Nggak ada pohon Adanya kayu sih Kayu banyak banget Kalian bisa bikin apapun Dari kayu Tapi bener-bener pohon Nggak ada Kaktus walah ada Dan Suara itu loh Villagernya loh Jantai Eh bukan villager apa Nama itu Yang Ini loh Ya Allah Teras banget suaranya Dan ini kucing Oke kucing Tadi kayaknya dia kesakitan Padahal dia Nggak kejebak gitu kan Ini ada orang lagi tuh Diat di bawah tuh Buset Buset Oke kita bakal Ngelamatkan para hewan-hewan ini Santai 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 Gimana gue dengar suaranya Ah dia mati Terabat kita Oke Oke What the hell is this Kok ada yang runtuh Wow Ini dunia Wait 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 Ini apa ya Wah Ada floating island juga Bambang Nah ini nih Ini kayak Ini Ini namanya Kesenjangan sosial Tahu nggak sih Ini yang di atas Mereka hidup bahagia gitu Karena nggak ada yang salvokating Nggak ada yang apa Yang di bawah Anjay Paket miskin Itu yang di bawah tuh ya Udah miskin Kelab bedrock Seifo keting Nggak bisa nafas gitu kan ya Hmm Hmm Ini kebakar rumahnya Kena azab ini Oke Mantap Kok ada yang mati sih Padahal ini udah rakyat Wah ini gila Ada floating island Gue baru tau Kalau ada floating island Ini saking ambil Dimension people Wow Dan gue kayak jebak Oke Mereka masih Bergenerate lagi Gue nggak tau sebesar apa ini Mereka masih loading chunk People gila Lo loading chunknya Jauh banget itu coy Wah gila Lo loading chunknya Gede banget maksud gue Dan liat dong Ini bener-bener kayak Kesenjangan sosial sekali Ya kayak gitu kalau kalian tau Film namanya apa ya Alita battle angel Itu kan ada yang di atas Sama ada yang di bawah Lupa yang di atas Namanya apa sih Sazab Bukan Sazab itu Nama superhero Pokoknya itulah Jadi atas bawah Jadi yang atas tuh Orang-orang yang dewa Bukan dewa-dewa Yang kaya-kaya gitu Yang punya uang-uang gitu Kan ya Dan yang di bawah ini Yang rakyat jelata gitu Aduh 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 Dan itu ada Itu juga apa Namanya nih Mind chef What the hell Mind chef Wah gila sih Ada mind chef juga Disini Wow Mind chef Apalagi ya Sih Kalau gue ambil End 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 Dia akan mengarah Kepada portal Enggak people Enggak dia gak mengarah ke Portal dia gak keluar sama sekali Itu kan Gue udah spam klik Disini nih Dan gak ada yang keluar sama sekali Berarti-arti ya gak ada End portal disini Tapi kalau kita menuju Dimensi nether Apakah akan Ampere gini juga Atau masih sama Kalau menurut gue sih Bakal masih sama people Fast as fuck boy Still fast as fuck boy Kita gak bisa bikin Nether portal disini people Karena ini bukan Overworld Ini adalah dimensi lain Karena tau sekat Kita gak bisa bikin Portal-portal Di dimensi lain Kayak bisa kita bikin End portal di nether Kita gak bisa Dan bahkan di Endworld kita gak bisa Bikin nether portal Kayak gitu lah Jadi kita gak bisa bikin portal Jadi ini memang Udah ada dimensi lain Kalau kalian pengen pulang Kayaknya kalian harus Ke slash execute lagi Terus kemudian kalian ke End Kemudian kalian ke Minecraft overworld Itu dimensi biasa Gitu kan Kalau kalian pengen pindah-pindah Kayak gitu Kita gak bisa lagi Dimensi lain Dan isinya emang Kayak begini semua Wah gila sih Wah gila sih Dan Jadi satu lagi nih Dead zombie Dead villager Maksudnya Abandon villager Jadi satu sama villager Yang biasa Itu kalau mereka ketemu Tempo coy Kalau mereka ketemu Itu udah demo masal Gitu kan ya Udah kayak Rusuh antar warga Gitu So itu dia Dimensi ambiar Yang ada di minecraft Terima kasih banyak Bagi kalian yang menonton Silahkan like Jika kalian menikmati Jika kalian mencoba Dimensi ambiar ini Silahkan cek link Downloadnya Di description Dan cara Penginstalannya Atau cara pemakaiannya Kalian tadi udah liat Di awal-awal video Kalian skip Bodoh kalian Dan buat kalian yang bilang Ini mod Goblok kalian gitu Kan udah jelas-jelas Ini bukan mod gitu Kan udah ada fitur Dari minecraftnya Langsung Tapi buat kalian yang mainnya Di pocket edition Atau bedrock edition Mohon maaf Tidak bisa Ini hanya untuk java edition Ya begitulah people So Nama gue Astrosi Dan sampai jumpa lagi Di video minecraft lainnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax